Tim khusus anti bandit terang kayo hitam Satres Pimpolresta Jambi berhasil meringkus 57 orang yang menjadi terduga komplotan kejahatan geng motor. Mereka yang diambangkan paling banyak anak di bawah umur seumuran remaja. Komplotan ini juga sedang dalam penyelidikan dan diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan terhadap 8 pemuda di Kasang Puda belum lama ini. Mereka juga diduga menjadi pelaku pengerusakan kendaraan masyarakat pada malam hari. Selain mengamankan komplotan geng motor ini polisi juga menemukan sejumlah barang bukti senjata tajam dengan berbagai jenis seperti golok, celurit, dan obeng. Dari 57 orang yang diamankan, Kasat Res Pimpolresta Jambi Kompolhandres mengatakan 3 orang ditahan untuk kepentingan penyelidikan karena diduga berperan aktif dalam geng motor sedangkan sisanya dikembalikan ke keluarga.